Di mana senyawa antioksidan sendiri merupakan senyawa yang tepat menunda, memperlambat, dan mencegah proses oksidasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk bahan baku indukitor yang saya gunakan ada tiga. Yang pertama ada ejeng gondok, yang kedua ada donal bukat, yang ketiga ada kulit manggis. Kenapa saya menggunakan ketiga bahan baku ini? Dikarenakan terdapat kandungan tanin di dalam ketiga bahan baku tersebut. Di mana kandungan tanin sebenarnya, di dalamnya itu mengandung senyawa polifenol. Di mana senyawa polifenol tersebut dapat menghampat proses oksidasi. Nah, senyawa polifenol sendiri juga bisa sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion lukam tersebut. Nah, dari sumber informasi yang telah saya dapatkan, di mana untuk kandungan taninnya sendiri, menurut penelitian Rorong Bansurilian 2010, menyebutkan bahwa kandungan tanin dalam ejeng gondok sebesar 2,53 mg per 100 gram ekstrak. Sedangkan, untuk kandungan tanin daun alpukan menurut penelitian Rorong BKK tahun 2012, yang ini sebesar 0,68 mg per 100 gram ekstrak. Untuk kulit manggih, sebesar 28,05 mg per 100 gram ekstrak. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilanjutkan penelitian terkait analisis pengaruh penanin bahan indikator korrosi alami beserta variasi konsentrasinya terhadap plat material ASTM AD6 menggunakan larutan media korrosi NACL. Terima kasih telah menonton!